Intro Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang Prinsip agar keuangan baik dan aman Bagi yang sudah memiliki penghasilan Baik itu dari kerja di kantor maupun dari usaha yang dijalankan Akan merasa bahwa diri kita bebas dalam menggunakan uang yang dimiliki Untuk jalan-jalan, membeli barang-barang mewah atau yang diinkan, dan lainnya Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah karena diri sudah bekerja keras Perilaku seperti ini tidak baik untuk dilakukan Sebab hanya akan membuat keuangan menjadi lebih buruk Apalagi kalau penghasilan yang didapatkan langsung habis begitu saja dalam beberapa hari Bagaimana nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika sudah di tanggal tua Maka dari itu bagi semua orang yang sudah punya penghasilan Sangat penting untuk memiliki prinsip dalam mengelola uang dengan baik Agar kondisi keuangan tetap baik dan aman Selain itu kamu lebih mapan dari segi finansial Dan selalu siap dengan segala kondisi dan juga masa depan Lalu seperti apa prinsip yang harus dimiliki Untuk setiap orang dalam mengelola keuangan agar kondisinya bisa tetap baik dan aman Simak ulasnya berikut ini yang diambil dari Cermati Yang pertama mengatur anggaran atau budgeting Kamu harus tahu prinsip budgeting Dengan mengatur jumlah anggaran serta kebutuhan sehari-hari yang ada di dalamnya Seringkali orang yang sudah memiliki penghasilan yang baik Namun masih bingung bagaimana mengatur penghasilannya Sehingga terkadang salah dalam membelanjakan Hasilnya belum di tanggal tua tapi uang sudah habis Untuk memulai mengatur anggaran Kamu harus memulai dengan membuat budget bulanan Mulai dari kebutuhan pokok untuk sehari-hari Tagihan bulanan seperti listrik, air, cecilan, dan lainnya Tabungan, investasi, dan dana darurat lainnya Serta uang yang dikhususkan untuk belanja barang keinginan Dengan adanya budgeting bulanan seperti ini Maka kamu akan menjadi tertib dalam menggunakan keuangan Sehingga finansial tetap dalam kondisi aman Bukan hanya itu saja Kamu juga bisa merencanakan bagaimana masa depan nanti Kedua, pastikan tabungan cukup tangguh Selain rencana yang matang Kamu juga harus memastikan jumlah dana yang disiapkan Untuk alokasi ke berbagai pos tabungan cukup tangguh Baik itu untuk tabungan bulanan hingga dana darurat Hal ini perlu disiapkan dengan matang Karena siapapun tidak akan pernah tahu Kapan hal buruk akan menimpa Seperti kendaraan rusak, sakit, dan kebutuhan dadakan lainnya Kalau perlu, siapkan rekening yang dikhususkan Untuk tabungan dana darurat Dengan demikian keuangan yang lainnya akan tetap aman Sebab tidak akan terganggu Karena ada dana darurat yang siap dipakai Kalau diperlukan secara tiba-tiba Ketiga, perhatikan pengeluaran Dari ribayat belanja Uang memang harus dibelanjakan Tapi bukan berarti kamu bisa semena-mena terhadap Belanja bulanan atau barang yang diinginkan Pengeluaran yang ada benar-benar harus diperhatikan Agar kondisi keuangan tetap baik Sebaiknya mencatat jumlah pengeluaran di buku Keuangan khusus dalam satu waktu Misalnya mingguan atau bulanan Hal ini akan membuat kamu terbiasa melihat rewet belanja Apakah berlebihan atau tidak Dengan demikian, kamu bisa lebih cerdas lagi Dalam memilih barang belanjaan Seperti apakah barang A sudah dibeli atau belum Belanja apa saja yang sekiranya berlebihan Apakah itu membebani keuangan atau tidak Hal ini bisa terhindar dari pemborosan dalam belanja Sehingga keuangan tetap terkontrol dengan baik dan aman Gampar tunda ambisi membeli barang yang belum perlu Seringkali, kalau kita pergi ke mal atau toko Melihat barang yang sangat menarik dan terkadang modal terbaru Hal inilah yang membuat kamu antusias untuk membeli barang tersebut Meski sebenarnya belum dibutuhkan Ada baiknya kamu menunda hal ini Karena sebenarnya itu belum diperlukan Bisa dibilang penjual memang memberi kondisi Supaya pengunjung mau membeli barang Mereka meski tidak ada niatan sebelumnya Oleh karena itu kamu harus bisa mengontrol keinginan dengan baik Ingatlah bahwa ada kebutuhan penting lainnya yang harus dipenuhi Kalau memang belum butuh Kamu bisa menunda dalam waktu lama Atau sampai barang tersebut diskon Atau ada perumul lain Sehingga tidak menyesal Karena sudah mengamburkan uang untuk pembelian barang tersebut Kelima, hidup sederhana Itu penting Kamu bisa menerapkan hidup sederhana dan hemat Agar keuangan tetap aman dan sehat Atau menerapkan gaya hidup minimalis Dengan merencanakan keuangan dan mengatur supaya hemat Pengeluaran bisa berkurang tanpa rasa keberatan Banyak hal yang bisa kamu lakukan Misalnya dengan membiasakan diri Dengan membawa makan dari rumah Hemat listrik dan membeli barang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan Serta belanja saat promo potongan harga sedang berlangsung Disiplin sebagai kunci utama Sukses dalam atur keuangan Percuma saja apabila semua prinsip keuangan telah dirancanakan Tapi tidak dilakukan dengan kedisiplinan Misal bulan ini menerapkan secara patuh Lalu bulan depan lagi lupa Berlaku seperti ini Hanya akan membuat keuangan tidak stabil Untuk itu disiplinkan diri menjadi kunci utama Yang harus ditanamkan agar kondisi keuangan tetap stabil Baik dan aman Dengan demikian kamu tidak perlu khawatir keuangan menjadi buruk Dan tentunya sukses dalam mengelola keuangan bisa diraih Kali ini kita akan membahas tentang Cara meninggalkan gaya hidup konsumtif Di era globalisasi saat ini Keadaan sering mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi Dalam mengikuti perkembangan zaman Dari tahun ke tahun Berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan cukup pesat ini Menuntut kita untuk meningkatkan daya beli Memiliki daya beli memang merupakan hal yang patut untuk disyukuri Tapi dengan memiliki daya beli ini Bukan berarti kamu bisa menghamburkan uang kamu Dengan menghabiskan untuk membeli barang-barang Yang kamu inginkan secara berlebihan Bersifat konsumtif akan menyebabkan pemborosan Yang nantinya akan merugikan diri kita di masa depan Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup Dimana seseorang yang secara berlebihan Membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya Daripada kebutuhannya Dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan Lalu apa sih ciri gaya hidup konsumtif? Ciri-ciri gaya hidup konsumtif adalah Seseorang secara terus menerus selalu berusaha untuk mengikuti tren Keinginan mengikuti tren ini Bisa disebabkan dari dua faktor Yaitu faktor internal Yang dimana kamu selalu mempunyai rasa Tidak pernah puas dengan apa yang kamu miliki sekarang Sehingga kamu merasa Harus selalu membeli barang baru Yang sedang tren saat itu Kemudian faktor kedua yaitu faktor eksternal Ketika orang-orang di sekitar Memiliki suatu barang keluaran terbaru Bukan tidak mungkin Hal ini akan menimbulkan keinginan kamu Untuk memiliki barang itu juga Tekanan sosial ini Mendorong kamu untuk berperilaku konsumtif Lalu apa sih perbedaan gaya hidup konsumtif dan hedonis? Gaya hidup konsumtif Sering disalah artikan dengan hedonisme Secara umum Kedua hal tersebut memang cukup mirip Tetapi Kalau dilihat dari artinya Konsumtif dan hedonis Merupakan dua hal yang berbeda Hedonisme merupakan pandangan yang menganggap Bahwa kenikmatan atau kesenangan secara materi Merupakan satu-satunya tujuan utama hidup Sehingga perbedaan gaya hidup konsumtif dan hedonis adalah Hedonisme merupakan suatu pandangan hidup Sedangkan gaya hidup konsumtif Merupakan tindakan yang dilakukan Ketika kamu berpegang dan menganut pandangan tersebut Jadi orang yang hedonis sudah dapat dipastikan bahwa mereka memiliki sifat yang konsumtif Lalu apa itu penyebab gaya hidup konsumtif? Hukum sebab akibat merupakan hal yang mutlak dalam hidup Salah satu penyebab gaya hidup konsumtif yaitu ketika kamu memiliki rasa gengsi yang tinggi Rasa gengsi ini Yang akhirnya akan mendorong kamu untuk bersifat konsumtif Agar kamu dapat terlihat mampu dalam pandangan orang lain Pembelian berlebihan atau sikap konsumtif yang dilandaskan rasa gengsi ini Hanya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan membuat orang lain terkesan Hal ini tentu saja bukan sifat yang baik untuk dimiliki Lalu apa akibatnya kalau kita menganut gaya hidup konsumtif? Setelah membahas tentang sebab Sekarang kita akan membahas akibat Akibat atau dampak gaya hidup ini Akan sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial kamu Karena kalau sifat konsumtif sudah menjadi kebiasaan Sifat boros pun tidak dapat terhindari Pemborosan ini akan mengganggu kesehatan finansial kamu Dan kamu dapat menghindari melemahnya kondisi keuangan kamu Kalau kondisi keuanganmu melemah Dan kamu tidak dapat menghindari Melemahnya kondisi keuanganmu Yang kamu punya pun akan berkurang secara berkala Sementara tingkat kebutuhan akan bertambah seiring berjalannya waktu Maka bijaklah Sebisa mungkin untuk berhati-hati Dan menghindari sifat konsumtif ini Ada pun cara menghindarinya Yaitu yang pertama Buat anggaran pengeluaran bulanan Dengan menentukan prioritas kebutuhan Jadikan anggaran ini sebagai patokan Agar kamu tidak berbelanja berlebihan pada hal-hal yang tidak penting Kedua, alokasikan uangmu Pada produk asuransi dan juga investasi Asuransi dan investasi Merupakan tabungan yang dapat bermanfaat bagi kamu Di masa depan Dan dengan memiliki asuransi Kamu akan mendapatkan proteksi Dari resiko yang dapat sewaktu-waktu Menimpa dirimu Yang ketiga Buang jauh-jauh rasa gengsi yang kamu miliki Tanamkan pemikiran bahwa kamu tidak harus selalu punya apa yang orang lain punya Hiduplah dengan bijak dan kelola keuanganmu secara cermat tanpa harus melihat orang lain Kalau kamu merasa bahwa orang-orang di sekitar kamu membawa pengaruh buruk Kamu harus mencari lingkaran pertemanan baru yang lebih positif Itulah tadi cara meninggalkan gaya hidup konsumtif Kali ini kita akan membahas tentang tips membuat keuangan sehat di masa depan Menjadi kaya raya bukan perkara turunan atau warisan Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan mau jadi apa kamu di masa depan Mungkin kamu kerap iri ketika melihat orang-orang kaya yang hidupnya sangat glamor Bagi masyarakat awam, mereka hanya menghambur-hamburkan uang mereka Kehidupan yang serba mewah ternyata menyimpan berjuta-juta rahasia Hingga akhirnya mereka bisa mempertahankan kekayaan Banyak orang yang cenderung hanya fokus pada jumlah uang yang mereka dapat Mereka ingin mendapatkan gaji atau pendapatan yang jumlahnya sangat besar Tapi kunci agar kamu bisa menjadi kaya adalah dengan mengelola kekayaanmu dengan baik dan benar Berikut adalah beberapa tips dan strategi agar keuanganmu sehat di masa depan Yang pertama, investasi jangka panjang Banyak orang yang mengeluh karena uang yang sudah mereka investasikan tak tumbuh menjadi jumlah yang sangat banyak Sebelumnya kamu harus tahu, uang yang kamu investasikan bisa beranak-pinak kalau jangka waktunya sangat lama Lebih dari 10 tahun Dengan jangka waktunya panjang, pergerakan dan pertumbuhan harta yang kamu investasikan akan terlihat Kedua, tunggu gaji banyak untuk menabung Hal ini tidak perlu Kalau kamu punya kemauan yang kuat untuk menabung dan peduli dengan keuanganmu di masa depan Kamu bisa menabung meski gajimu kecil sekalipun Menabung bukan perkara jumlah uang yang kamu simpan Tapi jangka waktu dan juga konsistensinya yang paling penting Jadi jangan jadikan gaji atau pendapatan yang kurang bagi alasan untuk tidak menabung Ketiga, gunakan uang tunai Mungkin sebagian dari kamu memang punya kartu kredit dan juga kartu debit Tapi sebaiknya gunakan uang tunai untuk membayar apapun Menggunakan kartu debit, jika kamu tak rajin memeriksa isi tabungan dan mencatat pengeluaran Akan membuat kamu lupa dan kebablasan menggunakan uang Apalagi kalau kamu sudah menggunakan kartu kredit Utang hanya akan membebani hidupmu di kemudian hari Jadi jangan sempat berutang sedikitpun Keempat, pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang Berhemat secara gila-gilaan Memang bisa membuat keuanganmu sehat di masa depan Tapi tanyakan kepada dirimu Apakah kamu bahagia dengan gaya hidup yang seperti ini Jangan sampai pengiritan belanja sehari-hari justru membuat kamu jadi stres Pilih satu hari dalam seminggu untuk bersenang-senang Bersama keluarga, teman, atau kekasih Untuk belanja dan membanjakan diri Tapi kamu juga harus membatasinya Itu dia strategi yang sangat ampuh kalau kamu ingin keuanganmu sehat di kemudian hari Jangan lupa kunci agar kamu bisa kaya adalah dengan berhemat dan menabung secara konsisten Jangan hanya melihat kehidupan para orang kaya yang kerap menghamburkan uang mereka Soalnya uang yang mereka hamburkan hanya sekian persen dari seluruh kekayaan mereka Jadi mulai sekarang kamu harus pintar-pintar mengelola uang Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih